Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan akan mencabut pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 jika Presiden Joko Widodo Jokowi memerintahkannya. Menurut Surya Paloh, sikap ini untuk membuktikan loyalitas Partai Nasdem dalam persekutuan di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Sebagai tolok ukur loyalitas Partai Nasdem, Surya Paloh tegaskan Presiden Jokowi tinggal perintahkan cabut capreskan Anies. Coba bilang Presiden Jokowi red, nyatakan cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem. Kan ceritanya lain, patuh enggak? Kalau dia enggak patuh, baru dibilang Partai Nasdem anti-erosi, tegasnya. Wanggahan video ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang akan buktikan loyalitasnya dalam perang di pemerintahan telah beredar di media sosial sejak tanggal 12 Januari 2023. Seperti dilansir portal lebak.com dari akun Twitter Titaetita83079013 pada Sabtu tanggal 14 Januari 2023 yang mengungkapkan sikap Surya Paloh tersebut. Alhasil, Surya Paloh menilai dirinya tidak melanggar etika hukum pemerintah, apa karena Nasdem capreskan Anies lalu kita dianggap tidak beretika? Menyimpulkan, Surya Paloh menegaskan, belum ada perintah Presiden Jokowi tentang cabut capreskan Anies, kalau yang diperintah Presiden akan kami buktikan. Ucapnya Terima kasih telah menonton!